Intro Hai 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 kudis Kembali lagi bersama kita di Street Food Asli Buena Nah kudis Nggak kerasa banget ya Sebagai umat muslim Kita bakal merayakan hari-hari Yair Dhanhani Dan sekarang kita bakal Menurut-menurutin kalian Makanan ala Yang cocok banget Untuk diurutkan di hari-hari Yair Dhanhani Bener banget tuh Kak Aliza Pas banget aku sama Kak Aliza Lagi ada di nasi kebuli Al-Muntaza Yang tepatnya ada di Masjid Al-Akbar Surabaya Nah Nggak usah lama-lama ya kudis Yuk Kak Mari kita beset Yuk Kak Yuk 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 Kudis Ini nih Namanya nasi kebuli kambing Makanan asal timur tengah ini Memiliki tekstur beras yang berbeda loh Nasi kebuli ini Menggunakan beras basmati yang ada dua varian Putih dan sedikit kekuningan Beras yang digunakan sudah memiliki rasa pedas dan aroma yang khas dari berasnya love foodies Kita lanjut ke proses memasaknya ya Panaskan minyak di atas kompor Masukkan bumbu Aduk hingga harum Tambahkan kayu manis Cengkeh Kapulaga Aduk hingga tercium aroma wangi Tambahkan daging Dan terus aduk-aduk Campur nasi kebuli yang sudah dimasak dengan Bawang merah Bawang putih Jahe Ketumbar Merica Garam Dan yang membuat rasa gurih pada nasinya Dengan tambahan santan Tambahkan daging kambing yang telah ditumis Dan aduk sampai matang Lanjut ke penyajahnya ya foodies Tuang nasi kebuli pada piring sajian Lalu tambahkan potongan daging kambing yang telah ditumis di atasnya Lalu tambahkan timur agar terlihat lebih segar Dan nasi kebuli kambing khas masakan timur tengah ini siap disajikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!